Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat serai teman-teman kita bikin Mio J dibikin karbu ya tes dulu nanti untuk spesifikasinya kita saya kasih lihat ya Langsam silangsam ya untuk pengapian diganti ya teman-teman jadi ini pakai CDI punyanya Jupiter Nah untuk pengambilan dan arus untuk CDI ini bisa dari eh yang ke soket IC yang warna merah leres hitam kalau pinnya teman-teman bisa lihat aja di Google ya pin untuk Twitter pin soket CDI nah untuk pulser ini potong yang ke ecu nya ya lalu jadi sambung langsung ke CDI nya kesini kesini untuk yang merah leres yang putih leres merah ini ke pin yang nomor empat sini kalau yang hitam leres biru hitam leres biru ya ini ke pin nomor lima disini ini untuk arus 12 volt yang diambil dari soket yang menuju IC full pump ini yang dari masa masanya ke langsungan ke bodi ya teman-teman maksudnya ke mesin yang disini ke mesin nah untuk yang nomor pin nomor satu ini langsung ke coil coilnya diganti pakai punya nya Mio ya ini punya Mio pas ya teman-teman untuk soket-soket semua sensor biarin saja nanti kalau untuk kurungnya kamera kalau untuk karbun sesuaikan selera saja ya mau pakai 2824 atau pakai supra juga bisa ya Nah untuk magnet ini enggak diganti ya teman-teman untuk magnet ini enggak diganti terus untuk pick up sensor injeksi nya juga enggak diganti ini cukup digeser ke sini dan untuk pulsernya digeser juga untuk pulsernya digeser juga untuk pulsernya ditambahin sama mur 1222 ya kiri kanan jadi dia agak bergeser keluar ya bergeser keluar saya buka dulu ya teman-teman terus nama takedan serap was eh nah untuk kacauannya dari mana ya teman-teman Nah dari sini ya dari magnet bawaannya Mio ini posisinya seperti ini untuk posisi TMA atau titik mati atas piston itu di garis yang punya disini ya yang punya disini dan untuk yang Mio disini ini tinggal ukur saja dari posisi yang sini ke sini itu 47 mili ya teman-teman di garis untuk pickup sensor ini Nah kalau dari sini ke sini itu bebas ya bebas itu tergantung si daya yang mau digunakan kalau punyanya Jupiter atau Mio Smile atau pegajet air ini di 57 mili ya teman-teman 57 mili hidup dari sini ke sini kalau kalau misalnya pakai Neotech berarti dia pakenya di atau sidi sopunya dia pakainya di 14 mili nah disini jadi ini tinggal dipotong saja ke sini nah jadi dari sini ke sini 47 mili ya teman-teman dari garis ini sini ke sini 47 mili nah dari sini ke sini itu 57-58 mili apa-apa ya ini pakenya sedihnya Jupiter untuk backupnya di sini digeser jadi enggak mengganggu untuk sensor backup untuk sistem injeksi nah jadi seperti itu berubah injeksi mudah ya teman-teman ini pulser ini buat pulser kalau kalau ditaruh disini kan ini harus di gerindah ya yang kecil jadi biarin saja nanti takutnya kalau misalkan mau diinjeksi lagi susah lagi ya kalau gini kan mau diinjeksi tinggal lepas saja bau yang sini ya Oh jangan pulser ini yang buat seperti itu ya teman-teman ya kalau untuk tanky ini dilangsungin ya untuk tanky dilangsungin sebentar nah kalau untuk tanky ini tinggal dibolongin saja disini ya teman-teman dipor disini nih disini satu dibawah disini juga terus pakai saringan boleh ya jadi enggak enggak harus banyak roba-roba ya jadi kalau misalkan ganti injeksi tinggal dipindah-pindah-pindah aja soket sama semuanya ya oke mungkin untuk video kadilin sekian dulu semoga bermanfaat selamat siang Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh